sekarang saya berada di salah satu sudut Savana Bekol ya Pak ya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Taman Nasional Baluran ini kerap disebut juga sebagai Afrikanya Indonesia ada satu bagian Savana Bekol yang terbakar biasanya Taman Nasional itu kan dijaga, terutama dari perbuluan liar, lantas kebakaran hutan tapi kok, ini seolah-olah sengaja dibakar saat ini ada Pak Suwono Pak Suwono atau Pak Wono, beliau merupakan pole hood atau ranger yang bertugas di Taman Nasional Baluran untungnya beliau sudah berkenan, mau menjelaskan, kenapa sih dibakar gitu sayangnya beri nggak bisa ikut menculik Pak Suwono untuk nanya-nanya nih ini kan kita lihat, gersang gini Pak, dan sepertinya habis terbakar atau dibakar kenapa sih Pak, bukannya Taman Nasional itu harusnya hijau ya secara umum, orang melihatnya seperti itu tapi untuk kasus di Baluran, ini sebenarnya dalam rangka, kalau kita nyebutnya di sini namanya PE, Pemulihan Ekosistem Savana jadi secara teori itu bahwa kelimaknya savana itu adalah api nah sementara kasus yang kita hadapi ini, yang di depan ini jadi savana kita itu terinvasi oleh jenis asing namanya Akasianerotika maksudnya asing itu nggak sih Pak? jadi jenis ini ada alien gitu, dari planet mana gitu we have come to visit you in peace panaman asing maksudnya? iya, bukan dari Indonesia oh oke oke kalau dulu cerita sejarahnya itu tahun 69 Akasianerotika ini dimasukkan ke Baluran diintroduksi itu dijadikan sekat bakar atau firebrick karena Baluran ini daerah rawan kebakaran dan 40% kawasannya, hampir kurang lebih 10.000 hektare itu terdiri dari savana sehingga dia cukup rawan kebakaran supaya kebakaran itu tidak merembet ke hutan musim sehingga ditanamlah sekat bakar dengan jenis tanaman Akasianerotika tanpa kita sadari ternyata Akasianerotika itu dia adalah jenis tumbuhan pionir tumbuhan pionir itu artinya dia punya kemampuan hidup tumbuh bagus pada daerah miskin Unsurhara Unsurhara itu apa? Unsurhara, makanan-makanan dalam tanah itu loh Oh, umus gitu-gitu ya, secara umum tumbuhan itu kan butuh nutrisi makanan dari bala Akasianerotika ini dia dengan sedikit Unsurhara pun bisa tumbuh bagus Oh... karena dia jenis pionir jadi biasanya itu secara umum di luar sana Akasianerotika ini dipakai untuk merehabilitasi lahan kritis gitu selain pionir, dia juga intoleran intoleran itu artinya dia tumbuh bagus kalau di daerah terbuka jadi kalau dinaungi tidak tumbuh bagus karena di Baluran ini 40% dari kawasannya savana yang notabene terbuka sehingga dia perkembangannya cukup signifikan sehingga sampai dengan saat ini kita mengidentifikasi bahwa Akasianerotika ini sudah menginvasi savana di Baluran seluas 5.592 sehingga savana kita hilang seluas itu Oh... sehingga ini adalah sebuah proses untuk memulihkan kembali savana yang maksudnya ini itu proses pembakaran ini? ya, jadi ini akasianya ditebangi metodenya ada beberapa yang kita terapkan jadi ada yang terbang kemudian oles ya dioles itu dengan menggunakan herbisida zat aktifnya namanya triclopir kemudian merek garlon dicampur dengan pelarutnya solar habis ditebang dia dioles supaya akasianya mati sehingga nanti pasca itu ada tahapan pemeliharaan lanjutan jadi setelah ini ada kemudian ada 11 tahapan ya mungkin itu tidak bisa detail tapi intinya ini nanti dikembalikan lagi sebagai savana yang notabene banyak rumputnya nah sehingga areal untuk jadi feeding ground untuk satwa liat bisa berfungsi kembali feeding ground oh feeding ground jadi pusat tempat makan lah ya makan satwa berinteraksi dan lain sebagainya gitu jadi sebenarnya yang tadi pagi saya lihat itu asap atau segala macam itu sengaja tapi justru untuk melakukan konservasi ya ya itu dalam rangkaian proses pembinaan herbisida jadi namanya restorasi mengembalikan kembali ke bentuk ekosistem aslinya betul 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 nah itu biasanya dilakukan berapa kali dalam setahun? hampir setiap tahun kita mencoba melakukan karena saking luasnya dengan kemampuan kita yang ada kita akan terbatas sehingga melakukannya ya tahun ini mampu melakukan berapa tahun depan berapa bahkan kita sampai ke bermitra dengan NGO dengan masyarakat dan sebagainya untuk membantu karena saking luasnya iya 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 nah untuk tahun ini kita ya kurang lebih sekitar 101 hektare lah di lokasi ini jadi bukan kebakaran sembarangan atau apa perusakan habitat tanaman tapi melainkan sesuatu yang disengaja tapi untuk melakukan pembinaan habitat seperti itu jadi apinya pun dikendalikan iya jadi gak sembarangan juga bakarnya Pak ya ada metode khusus ya seperti itu nah buat teman-teman yang belum pernah ke Taman Nasional Baluran jangan kaget kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu tapi memang Taman Nasional Baluran khusus yang sering datangi oleh wisatawan ini masuk dalam zona siapa Pak namanya? Kekol dan Bama itu ada zona pemanfaatan jadi memang untuk yang daerah wisata itu zona pemanfaatan pemanfaatan nah kalau sehari-hari misalnya ini sudah selesai dilakukan apakah turis atau wisatawan itu boleh masuk sampai ke sini Pak? sampai dengan saat ini belum oh jadi belum boleh tapi masih proses-proses perbaikan secara keburuan ya jadi memang kalau yang sana, tapi yang masuk ini, ini daerah daerah rimba juga jadi tidak seberuntungan untuk wisat kecuali edukasi dengan pendampingan itu ada tulisan motor dan kendaraan sama manusia dilarang masuk ke savananya ke padang rumputnya kalau di Bekol dan sekitarnya ini kan masih dalam tahap restorasi jadi masih dalam tahap perbaikan menumbuhkan rumput di sini begitu sulitnya dan butuh waktu panjang gitu sehingga ketika ditanam orang masuk, mobil masuk itu rumputnya pada mati semua jadi itu cukup mengganggu secara ekologinya gitu sehingga diupayakan untuk sangat tidak mengganggu jadi kalau teman-teman datang ke Taman Nasional Baluran dan kebetulan membaca tulisan itu sebaiknya patuhi, jangan langgar itu jangan diinjek, jangan sengaja dengan motor atau mobil masuk ke savananya karena itu akan merusak seperti Pak Suwono bilang tadi untuk menumbuhkan rumput itu butuh waktu yang lama Pak ya kalau rumputnya sendiri dalam 6 bulan dia sudah cukup tinggi tapi kan satwa selalu ada dan begitu tumbuh, dia langsung dimakan sehingga dalam rangkaian ekologinya itu penutupan lahan dengan rumput itu butuh waktu yang cukup lama jadi seperti itu, maka kalau datang ke Taman Nasional Baluran tolong hargai segala tarangan dan aturan yang ada di Taman Nasional Baluran ini bukan apa-apa sih, soalnya kalau kita sengaja melanggar maka yang rugi kita juga kan nanti kalau Taman Balurannya sudah tidak asli lagi ya kita juga yang rugi, tidak bisa jalan-jalan ke sini nah kalau misalnya patroli, itu dilakukan setiap malam, setiap hari atau 24 jam atau ada jadwal-jadwal tertentu Pak kalau secara umum itu sebenarnya kalau ada yang rutin itu ya kita punya jadwal patroli rutin juga nah dari sekian petugas yang ada itu kan dibagi per resort-resort namanya jadi dia dibagi per resort-resort wilayah-wilayah karena begitu luasnya wilayah, jadi dia dibagi wilayah-wilayah kan sehingga dari 24 yang ada di sekol ini sepertinya ada yang bertugas di wilayah di Pama, kemudian ada di Balanan kemudian ada di daerah Tenggara, di Pertengahan sehingga secara rutin, umumnya ada jadwal tapi juga ada yang sifatnya isidentil informasi mendadak, ada patroli mendadak kemudian ada perjumpaan pelanggaran daerah Tenggara itu sifatnya isidentil kemudian perkembangannya kalau dari tata waktunya itu patroli itu bisa dilakukan kapan saja jadi kalau ranger secara umum itu terutama yang di lapangan itu jadi berarti mereka siap 24 jam jadi ketika ada sesuatu yang isidentil meski berdiri rumah, dikontak langsung bakar oh begitu ya, karena namanya pelanggar kawasan juga dia nggak tahu waktu bahkan sering-sering nyari sekali ya, ini petugasnya pada tidur di rumah ini masuk saja sehingga informasi kita serap kemudian kapan, waktu, strategi ditentukan pada tim patroli kita ngomongin itu Pak Suwono sendiri, di mana Taman Nasional Baluran ini sudah berapa lama Pak? saya belum lama saya pindah saya dulu pindah saya dari Bromo Tenggara Semeru saya di sana mulai 2001 sampai 2011 saya pindah ke Baluran berarti di Baluran baru 2011 sampai lumayan lama juga sudah 7 tahun beliau di Taman Nasional Baluran nah, jadi seperti itu kisah yang kita dapatkan dari Pak Suwono sebagai petugas Polhut Polhut ya Pak? sebenarnya saya jabatan bukan Polhut kalau di sini ada fungsional beberapa namanya ada Polhut, ada Peh, ada saya kebetulan ada di Peh pengendali ekosistem hutan oh, oke 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 ranger lah ya? ya, kalau kita secara umum semuanya disebut ranger ranger, nah jadi Pak Suwono ini adalah ranger yang sudah bertugas di Taman Nasional Baluran hampir 7 tahun nah, seperti itu jadi kita mari nikmati Taman Nasional Baluran